Shalom selamat pagi kita berjumpa lagi dalam rehat renungan harian Toraya edisi hari Kamis 3 Oktober 2024 saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat walaupun banyak pergumulan yang datang menghampiri hidup kita kita akan memulai segala tanggung jawab kita di hari ini tapi mari kita mendasarnya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Terima kasih opa di surga penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami khususnya Tuhan sudah menjaga tidur kami sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini Kami akan memulai segala tugas tanggung jawab kami karunia Tuhan kepada masing-masing kami di hari ini Tuhan tapi kami akan mendasarnya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Berkati kami semua yang belajar firman Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini Ampuni semua salah dosa kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Jemaat kekasih Tuhan bahan pembacaan kita dari Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29 Sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dimenarkan karena iman Sekarang iman itu telah datang karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani Tidak ada hamba atau orang Merdeka Tidak ada laki-laki atau perempuan Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus Dan jika kamu adalah milik Kristus Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah Amin Tema perlindungan kita bermegah hanya di dalam salib Jemaat kekasih Tuhan Cermin merupakan sebuah benda yang merefleksikan diri seseorang Melaluinya seseorang dapat melihat dan mengamati dirinya Walau tidak dapat mengubah seseorang tersebut Maksudnya Cermin hanya bisa memperlihatkan refleksi diri Jika ada kotoran di seseorang Maka cermin tidak dapat membersihkan kotoran itu Ilustrasi ini sama dengan hukum Taurat Yang hanya memperlihatkan kotoran pada diri seseorang Tapi tidak dapat membersihkan kotoran itu Paulus mengantisipasi segala pengajaran yang disebutnya sebagai pengajaran sesat Yang merongrong iman jemaat di Galatia Dalam pengajarannya Ia menegaskan bahwa Taurat hanyalah sebagai penuntun kepada iman Sebagai penuntun Maka Taurat tidak bisa membatalkan janji Allah yang telah lebih dahulu dinyatakan kepada Abraham Hukum Taurat juga tidak bercerentangan dengan janji Allah Melainkan sebagai persiapan bagi penggenapan janji Allah dalam Yesus Kristus Taurat sebagai penuntun pada keselamatan digenapi dalam Yesus Kristus Hidup dalam perbuatan baik berarti menggunakan kemerdekaan dengan benar Sebaliknya Hidup dalam perbuatan jahat berarti kehidupan yang menyalahgunakan kemerdekaan Setiap orang yang mau hidup sebagai milik Kristus Yang berhak menerima keselamatan dari Allah Hidup berdasarkan Taurat seperti hidup taat dalam tekanan Sementara hidup dalam kasih Allah melalui Yesus Kristus Berarti hidup dalam kebebasan untuk taat Ketaatan bukan karena tekanan Melainkan ketaatan karena kebebasan harus taat karena mau untuk taat Bukan sebaliknya mau taat karena harus terpaksa untuk taat Demikianlah kehidupan orang yang telah ditebus dalam Yesus Kristus Dengan kebebasannya mereka menikmati ketaatan dalam sukacita Amin Mari kita berdoa Terima kasih firmanmu hari ini Tuhan Yang kuperdengarkan kepada kami kembali Semoga firmanmu boleh menjadi pedoman Boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi suruh dalam hidup kami hari ini dan hari seterusnya Bapak dalam surga Kami akan memulai tugas tanggung jawab kami Berkati kami semua Tuhan Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam pelayanan, berkati dalam pendidikan kami Tuhan Agar semua boleh kami laksanakan seturut dengan kehendak Tuhan Anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup Engkau berkati, engkau berikan yang terbaik dan benar kepada mereka Pelayan-pelayan Tuhan, ibu pendiditas keluarga, penatua diakin, guru sekolah minggu, pengurus OIG Engkau berkati mereka Tuhan Yang sakit boleh engkau sembuhkan, yang berduka boleh engkau hiburkan Kemerintah kami engkau berkati Ampuni semua salah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan berkati kita semua Shalom Terima kasih kerana menonton!